berikut adalah ciri orang yang memiliki integritas kecuali lagi-lagi kita mencari kesalahan karena kecuali kan pertanyaannya A. silalu melepati janji B. jujur dan terbuka C. satu kata, satu perbuatan D. tidak kelimpahan E. terbuka dalam masalah pertama, yaudah kita ada dulu mereka berhasil menjadi semuai solution biar apa? iya betul, biar inspirasi gitu kan ya oke kalian-gawan, perlu kita ketahui banyak sekali sebetulnya ciri-ciri orang yang memiliki integritas gitu ya ciri-ciri, boleh tulis lah ciri-ciri orang yang memiliki integritas memiliki integritas apa saja itu? satu, misalkan selalu melepati janji selalu melepati janji jadi kalau berjani menepati janji lagian kalau kita berjani lalu kita ngapain itu kan dosa makanya kita disebut sebagai orang monafik gitu kan yang idamata ibu hadam berolah ilang salasin oh, salasin itu bukan ya salah apa ayatul monafik salah sin gitu kan cicir orang monafik itu ada tiga idah hadasa kadaba apabila dia berkata bohong dan seterusnya apabila dia berjadi dia tidak menepati atau ingkar itu cicir orang monafik berarti dia tidak berintegritas kalau berintegritas selalu harus melepati janji yang kedua cicir yang kedua itu adalah tidak pintan nah tidak pintan sekarang bicara A besok bicara B nah itu tidak baik gitu kan kawan berarti yang nomor 3 nah nomor 3 apa nomor 3 itu tidak pintan nomor 3 itu adalah tidak satu kata satu perbuatan nah satu kata satu perbuatan maksudnya gimana apa yang dikatakan itu harus dilakukan atau apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang dikatakan gitu seperti yang tadi maksudnya kita harus sedekah berarti ya kita hanya sehingga ditunjukkan dengan sedekah jangan hanya menyuruh saja gitu ya kita harus mendirikan sholat berarti kita menyuruh orang untuk mendirikan sholat berarti kita juga harus sholat gitu kita mengatakan atau jangan menyuruh lah kita mengatakan sholat itu wajib berarti ya perbuatannya kita harus selalu mendirikan sholat gitu kita harus lagi membaca kita harus lagi belajar mengatakan itu memotipasi orang lain berarti kita harus sesuai kita harus lanjutin belajar dan membaca yang keempat misalkan dia harus jujur jujur dan terbuka nah jujur kalau tidak dijur sudah tidak memiliki sifat integritas bukan sholat integritas gitu ya kalau yang kelima misalkan dia menghargai menghargai waktu nah dia tidak membauskan waktu menghargai waktu buat dipakai main seharian gitu ya main perlu tapi tidak harus berlebihan gitu jadi pakai belajar belajar juga harus nah tapi juga tidak melupakan bermain gitu ya makannya sama makannya dihibur terus gitu ya ada belajarnya ada hiburannya biar pres ini tidak mematih dikauan-kauan nah itu harus menghargai waktu kenapa? time is money jadi waktu itu adalah uang gitu kan kemudian dan lain sebagainya nah misalkan memiliki komitmen yang terlalu dalam tahun Jomot dia berkomitmen dan lain sebagainya kita cek ternyata dia merupakan seri-seri orang yang memiliki tegur di ta 7 dan terbuka juga sama seru kata satu perbuatan juga sama terbuka dalam menyaksikan masalah ini kurang tepat ya berarti jawaban yang yang bukan ini adalah yang begitu kematangan se mantap kalau mantap next soal nomor five komisi pemberantasan korupsi atau KPK memiliki rumusan nilai anti korupsi yang juga dikenal sebagai nilai integritas yang tadi dari blablabla A1 nilai B3 nilai 6 nilai 9 nilai 12 nilai pertama yaudah kita ada tipe marketing menjadi small solution biar apa iya betul biar ada inspirasi oke teman-teman perlu kita ketahui ada 9 nilai integritas jadi jawabannya ini 9 ketahuan ya ada 9 nilai integritas 9 nilai integritas KPK apa saja 1 kalau kamu tahu boleh ada jujur jadi nilai integritas 1 jujur kalau kita tidak jujur berarti kita tidak berintegritas kedua dia harus peduli nah peduli nilai anti korupsi ini ya nilai ada 9 nilai kemudian selain peduli dia harus mandiri nah cirinya dia itu ya mandiri bukan mandiri sendiri ya bukan kemudian yang keempat dia disiplin disiplin yang kelima dia tanggung jawab tanggung jawab JWB JWB yang jawab 1 2 3 4 5 yang ke enam itu dia harus kerja keras kerja keras kemudian yang ke tujuh eh ke tujuh ya iya dia sederhana gak usah berlebihan nah sederhana aja gak usah berlebihan karena kalau berlebihan nanti kalau kita nanti percaya sebagai bendahara itu memungkinkan uangnya akan terpakai gitu kapan karena kita ingin melebihkan gaya kita misalkan sederhana aja jadi tidak harus dipaksakan kemudian berikutnya berani dia harus berani berani mengatakan benar yang benar itu berani mengatakan salah yang salah itu gitu ya kemudian yang ini adalah adil nah ini adalah sembilan nilai coba kita satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan ada sembilan nilai anti korupsi gitu ya diantaranya jujur peduli mandiri disiplin tanggung jawab bekerja keras sederhana berani dan adil nah ditambah satu apa plus satu dia harus sabar semua itu dia dikemah dalam suatu sifat sabar gitu ya nah perlu kawan-kawan ketahui bahwa sembilan nilai setambah satu ini sembilan puluh satu lebih dikenalnya ya sembilan puluh satu nilai dia itu merupakan bagi kalau dipisah ini terdiri tiga aspek ya aspek nilai tiga satu yang jadi dari sembilan nilai ini adalah aspek kesehatan bukan kesehatan apa itu inti ada aspek inti sikap dan inti sikap dan satu lagi itu adalah apa yang makanya etos kerja nah etos kerja jadi sembilan nilai ini berkaitan dengan ini inti, sikap, dan etos kerja kayak etos kerja bisa kerja keras gitu sikapnya banyak ada sembilan nilai integritas anti korupsi ya nilai yang ditambah satu yaitu sabar ya kecacan disini sabar ya sabar nah karena ya sabar itu berat itu kan berarti jawabannya yang tempat untuk kasus suara nama dua adalah yang begitu tempat anser mantap kalau mantap next nilai utama integritas yang harus dimiliki soal asr sebagai plan publik adalah blablabla a kejuran b c kepedulian e semua itu solusi berapa iya betul inspirasi lagi oke oke kawan-kawan, nilai utama integritas yang harus memiliki seorang ASN itu sebagai pelayan publik adalah harus jujur jadi jawaban yang kelepas itu yang A disiplin ini kurang yang paling tepat itu jujur kenapa? karena dengan kejujuran maka akan mampu terjadi sebuah perubahan dia akan disiplin nantinya dia akan menjadi tanggung jawab tanggung jawab, dia akan menjadi pintar dia akan menjadi peduli gitu ya dan dia akan menjadi rela berkorban itu kalau dia hanya memiliki sifat nilai utama jujur seorang tidak dikatakan disiplin, kalau dia tidak jujur, kenapa? bisa saja dia disiplin karena waktu adanya kepala kantor atau bosnya, waktu ada bos dia rajin disiplin, dia rajin juga, misalkan waktu ada bos, ketika bos itu tidak ada, bos pergi keluar karena kita tidak jujur berarti kita tidak disiplin dong kalau begitu nah, jadi nilai tertinggi yang utama itu adalah nilai kejujuran yaitu yang A itu, kawan-kawan understand? ini, 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 mantap kalau mantap next, soal number 7 the last number ya soal yang terakhir number 7 indikator seseorang memiliki integritas yang baik ditunjukkan oleh sikap seseorang diwa ini yaitu, blablabla A menyesali setiap keputusan yang telah diambil B, berani mengatakan benar jika itu benar dan mengatakan salah jika itu salah C, memperjuangkan kebaikan dan kebenaran jika hal itu tidak membahayakan dirinya nah, kalau dia ada MBM ini tidak membahayakan dirinya berarti ini kurang tepat gitu ya yang B, berani mengatakan sesuatu yang benar jika itu menguntungkan dirinya apalagi kalau ada dia menguntungkan dirinya dia mau mengatakan yang benar ini apalagi ya ada sesuatu ini ada something-nya E, berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan agar tidak mengimbuhkan banyak kerugian untuk dirinya nah, ini jelek dirinya menyesali setiap apalagi ini menyesali berarti kalau begitu jawabannya yang benar-benar itu yang B gitu kan kan ya sebagaimana yang mengatakan tadi bahwa integritas itu berkaitan dengan keberanian kemudian ada apalagi tadi iya betul keberanian, kejujuran dan konsistensi berarti jawabannya yang benar-benar ini ada kata beranian yang B begitu kan A, desain jadi setelah jadi mantap